Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa di manapun berada Semoga Allah yang maha asa, senantiasa, menitakan rahmat dan nyaman yang berita semua Yang utama itu maka sehatan, sehat, sayur, maupun bagi Berjumpa kembali di channel saya, Jim Benosen Pada kesempatan berbahagia ini, kembali saya ingin berbagi tip Yaitu tips saya kali ini, ataupun konten saya kali ini Yaitu pengupaan daun papaya ataupun kates untuk mengobati malaria Untuk mengobati malaria ya Jadi, apalagi Kalau kita mempunyai bekerja di petan Ataupun pemburu ya Ketika kita pulang ke rumah Badan kita merasa meriang Ataupun demam Ataupun piret Jadi inilah Daun milah Tentu bayainlah obatnya ya Sebagai pengganti obat Ini lah obat daun milah Tentu bayainlah Yang sangat berubah sekali Yaitu untuk mengobati meriang Biasa kalau kita pulang dari hutan Kita banyak nyamuk ya Kadang kita lidip oleh nyamuk ya Atau segala macam Nah, jadi untuk mengobatinya inilah daun papaya ini Daun papaya ini apalagi Kalau sekarang ini Dan juga kita lagi booming ya Dengan wabak Yaitu dikatakan COVID-19 Ataupun COVID-19 Ataupun Corona Ini juga bisa mencegah Ataupun penangkal Sebagai virus Corona Penangkal Ataupun Pencegah virus Corona Bagaimana caranya Para penyusaha Terahmatilah Kita cari daun papaya Sebab daun papaya Atau benuk katas ini Sangat mudah Kita jumpai Di lingkungan kita Di mana saja Yang mudah Kita jumpai Maka ketika kita Tidak mengambil daunnya Untuk jadikan obat Kita lihat Pucuk Pucuk begini Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Tangkai nomor 3 Kita ambil Seperti ini Seperti ini Lalu kita Petik lah Beberapa helai Seperti ini ya Lalu Dengan cara Kita Tumbuk Boleh juga Dengan cara Kita remas Kita remas Jangan Dibagi air Kita remas Tapi Kalau saya Yaitu Saya tumbuk Dengan menggunakan lesung Seperti ini Jadi Kalau kita Memeramuk Obat itu Jangan Menggunakan Blender Ya Lebih bagus Kita Menggunakan Alat tradisional Seperti lesung Seperti ini Kita tumbuk Sampai halus Seperti ini ya Kita tumbuk Sampai halus Sebenarnya Tadi sudah Tunggu Sedikit ya Ini sebagai Anu aja Kita tumbuk Kita tumbuk Jangan 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 Beri air Nanti air Nggak 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 Walaupun Dua tetes Ataupun Tiga tetes Air Nanti Sangat Berhormat Sekali Yaitu Untuk Mengobati Seperti Meriang Malaria Jadi ini Sangat Merimaat Sekali Juga Untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Menjaga Daya Tahan Tubuh Jadi Bagi Kawan-kawan Yang Kerjanya Berburu Masuk Hutan Keluar Kilep Ataupun Demam Agar Seberarah Meramu-ramuan Ini Seperti ini Saya tumbuk Sekarang Lalu Kita Ambil Seperti ini Lalu Kita Peras Kita Saring Seperti ini Memang Sungguh Sangat Luar Biasa Pahit Jadi Kalau Kita Masuk Angin Boleh Juga Kita Tambahkan Sedikit Bawang Merah Kedalam Ini Kita Tumbuk Seperti ini Kita Boleh Tubuhkan Bawang Merah Untuk Menambah Yaitu Kalau Kita Masuk Angin Tapi Ingat Para Pemirsa Kalau Kita Mempunyai Tekanan Darah Rendah Hendaknya Selepas Kita Minum Ini Kita Hendak Menambah Yaitu Dengan Meminum Sebagai Obat Penambah Darah Kita Peras Terus Seperti ini Terus Terus Kental Kental Boleh Segini Saja Jangan Waktu Kita Menumbuk Ini Jangan Kita Beri Air Dengan Beri Air Langsung Kita Peras Seperti Ini Patinya Jangan terlalu mudah Jangan terlalu tua Setelah Dapat Air Seperti Ini Sudah Dapat Air Sekarang Ini Murni Air Jadi Langkah Selanjutnya Dengan Kita Minum Jadi Ingat Sekali Lagi Kalau Kita Memeramu Ramu 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 Terasional Jangan Menggunakan Blender Gunakan Agu Atau Juga Dengan Cara Kita Remas Kita Remas Seperti Ini Sehingga Dia Menguarkan Air Remas Remas Mengapa Di Tapak Tangan Ini Banyak Rahasia Ataupun Rahasia Penawar Di Tapak Tangan Ini Yang Banyak Yang Tidak Kita Ketak Seperti Itu Para Pemirsa Rahmat Tidak Lagi Jadi Kalau Kita Pulang Dari Hutan Ataupun Pulang Dari Pasar Kita Merasakan Filem Ataupun Demang Meriang Maka Carilah Daun Kates Ini Lalu Tumbuk Seperti Saya Buat Ini Setelah Itu Kita Minum Kalau Kita Masuk Angin Boleh Kita Bubukkan Sedikit Satu Siung Saja Bawang Merah Kita Tunggu Bersama Bawang Merah Lalu Kita Peras Kita Peras Kita Minum Bismillah Jadi Bersama Jadi Bersama Jadi Jangan Lupa Membaca Bismillah Ya Segala Sesuatu Kita Kembalikan Kepada Allah Lalu Kita Bersawat Bismillah Allah Allah Soal Allah Allah Soal Jadi Kalau Di luar Islam Ya Sudah Percaya Dia Jadi Wajiblah Kita Membaca Bismillah Kita berselamat Bismillah Saya rasa cukup sampai disini Semoga ini bermanfaat Jadi sebelum saya akhiri Jangan lupa Like Comment dan juga subscribe Jadi Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya